Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyiapkan sebanyak 15 ton garam untuk ditaburkan ke langit wilayah Sumatera Barat dalam kegiatan teknologi modifikasi cuaca pengendalian dampak bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Dengan target pencegahan menghadang awan-awan yang berada di lereng Gunung Marapi agar tidak terjadinya curah hujan yang tinggi, sehingga potensi terjadinya banjir bandang susulan. Kepala BMKG kelas 2 Menengkabau mengatakan bahwa setiap harinya ada tiga kali penerbangan pesawat untuk menaburkan garam atau zat NACL yang dilakukan dengan bantuan personil TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tiga sorti per hari berlangsung selama lima hari ke depan, yang setiap sorti akan ditebar sebanyak satu ton garam semai khusus. Modifikasi ini telah dimulai sejak tanggal 15 Mei yang lalu hingga 20 Mei 2024 mendatang. Dan juga dengan BNPB sedang melaksanakan kegiatan teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca ini dilaksanakan mulai tanggal 15 kemarin dan insya Allah berlangsung selama lima hari ke depan. Jadi TMC ini tujuannya adalah, targetnya adalah kita akan menghadang awan-awan hujan yang berpotensi hujan yang mengarah ke lereng Gunung Marapi. Jadi kami petakan ketika ada bibit awan-awan yang berpotensi hujan, sebelum masuk ke wilayah Gunung Marapi, itu sudah menjadi sasaran target dari TMC. Kita tembak atau kita semai dengan garam khusus sehingga awan tersebut tidak masuk ke wilayah lereng Gunung Marapi, kemudian diarahkan sudah terurai menjadi hujan di tempat yang lain. Hari ini berapa kali Pak? Jadi target dari TMC itu bahan semennya sendiri itu kurang lebih 15 ton, 15 ton yang sudah sampai di pusko di Bandara Minangkabau. Dan kegiatan TMC ini itu dalam skala harian itu akan melakukan tiga sorti. Tiga sorti di mana masing-masing sorti, satu kali sorti itu kurang lebih garam yang ditembak atau disemekan itu kurang lebih satu ton. Jadi dalam satu hari itu targetnya tiga kali. BMKG menyebut saat ini cuaca dalam level waspada, karena masih sering terjadi hujan sedang hingga lebat di atas Gunung Marapi, sehingga berkemungkinan akan terjadinya longsor bahkan banjir lahar dingin. Dari Kabupaten Tanah Datar, Afriandi, Padang TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!